Elektabilitas bakal calon presiden atau baca pres Republik Indonesia, Anies Baswedan, terus merosot berdasarkan survei indikator politik Indonesia. Kondisi ini pun membuat kekhawatiran dari satu di antara anggota Partai Koalisi Perubahan, yakni Partai Demokrat. Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan partainya juga menangkap adanya kecenderungan elektabilitas Anies Baswedan semakin menurun. Keterangan tersebut dikatakannya pada Senin 5 Juni 2023. Yang menduga penurunan elektabilitas tersebut karena Anies Baswedan dalam proses deklarasi sosok calon wakil presiden atau Cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Andi menuturkan Demokrat akan segera mengusulkan nama Cawapres yang bisa menjadi alternatif untuk dipilih oleh Anies. Dengan demikian, Bantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bisa segera menetapkan dan menentukan Cawapres pilihannya pada Juni 2023. Ia berujar tindakan ini sebagai langkah antisipasi agar elektabilitas Anies tak semakin jauh tertinggal dengan bakal Cawapres lain. Sebab penunjukkan Cawapres tersebut diharapkan bisa mendongkrak elektabilitas Anies. Tak hanya itu, Andi menambahkan deklarasi tersebut diharapkan agar parpol koalisi maupun simpatisan bisa mulai bergerak untuk turun langsung ke masyarakat dengan membawas visi dan perubahan. Seperti yang kita ketahui, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru. Survei menunjukkan elektabilitas calon Presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalip Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung oleh BDIP. Sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Paswedan Kian Merosot, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mahtadi mengatakan dalam simulasi dengan 4 Capres Prabowo Subianto kokoh di posisi pertama dengan besaran elektabilitas 35,2 persen, Ganjar Pranowo 33,0 persen, dan Anies Paswedan 19,8 persen. Saat simulasi 3 calon, nama Prabowo tetap di posisi teratas, dan nama Anies tak masuk. Hasilnya Prabowo 47,6 persen, Ganjar Pranowo 36,1 persen, dan Air Langga di posisi terendah 3,5 persen. Saat 3 nama dengan salah satunya Anies Paswedan, posisi elektabilitas tak berubah. Prabowo masih di atas dengan 38,6 persen, Ganjar Pranowo 34,2 persen, dan Anies Paswedan 18,9 persen. Menurut Burhanuddin, tren naiknya elektabilitas Prabowo didorong oleh tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi yang tinggi di masa akhir pemerintahnya, di mana Prabowo adalah Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi-Dodo. Periode survei ini dilakukan pada 26 hingga 30 Mei 2023 dengan pemilihan sampel melalui metode RRD atau Random Digit Dialing. Yakni teknik memilih sampel melalui proses nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1.230 responden. Terima kasih telah menonton!